Intro Kembali ke titik konsep leluh negara bersatu kembali Nusa Jaya lagi Nusantara takkan tunduk kepada bangsa manapun yang akan menguasai negeri ini kini giliranku yang menyampaikan pesan ingatlah ceritaku ini yang kekal abadi bahwa ada saatnya gelarmu garis keturunanmu atau apapun yang kalian banggakan akan tertelan oleh zaman sandiwara palsu dari kalimat penuh madu pun tidak akan mempunyai arti tidak akan kau temukan sebaik-baiknya guru adalah dirimu sendiri rasa itu tidak selalu benar tapi merasa benar hati-hati mengenali rasa manusia yang kehilangan jati dirinya berarti kehilangan jiwa sejati yang memberi berkat dan menjaganya tanpa henti ibu bumi bapak langit anak alam yang mempunyai ilmu kewalian ilmu kenabian dan ilmu kerosulan aku tidak seperti yang kalian gambarkan karena aku bukan gambaran aku juga bukan seperti yang kalian bayangkan karena aku bukan bayangan aku bukan pula seperti yang yang kalian hayalkan karena aku bukan hayalan aku bukan juga seperti yang kalian ramalkan karena aku bukan sebuah ramalan namun aku ada dan selalu ada pada setiap kesadaran makhluk yang ingin mengikuti sifat suci itu yang menjunjung tinggi nilai hakikat kehidupan yaitu hidup untuk menghidupi bukan menindas kehidupan hanya karena beda keyakinan jika ingin tahu skenario ku yang sebenarnya maka temui lah aku agar ku ceritakan skenario yang sesungguhnya agar kalian tidak terjebak dengan skenario ku puncak dibukanya gerbang pagelaran menandakan sudah sangat dekat masanya bahwa kekuasaan yang akan berpindah di suatu tempat dekat gunung ngamartalaya dekat waringi kubu petualeluhur nusantara mengatakan pajajaran nanyar akan muncul membawa warta seluruh negeri akan kembali disatukan di bawah pandi kebenaran sang semar kembali membangun kayangan di muka bumi ini membawa amanah rahasia langit semua jalan-jalan tua akan diperbaiki lencana kerajaan yang agung akan mengakibatkan tanah laut utara laut selatan bergabung sang kesatria pinileh yang akan membangunkan tahtar purba kunci jawahir membangunkan kesadaran dan menghalangi akal menjadi jawaban berat ketika sang yang sirah mengenal galuh maka bersinarlah mahkota pajajaran bumi terlihat nyata namun angin terasa tapi gaib aku ada dan tiada namun nyata ada tersimpan di dalam cakra terlahir di bawah bayang-bayang hari yang kelam dia akan begitu berkuasa baik dalam tata negara maupun kebijakan darahnya akan membangkitkan kembali memperbarui abad emas sebagai ganti masa kalasubah membangkitkan kembali darah rengkarnasi akhir sekaligus penitisan puncak dari seripaduka maharaja yang menyatukan tiga cahaya kedewaan menjadi satu kembali ke asal mula penciptaan terlahir sebagai dewa terlahir sebagai manusia tapi sesungguhnya mempunyai cahaya mengalami penyempurnaan aku adalah sejatinya terang dalam wujud akalmu aku adalah sejatinya cahaya dalam penyaksian wujud hatimu aku adalah sejatinya mahablah dalam rasamu aku adalah sejatinya kodrat dalam ragamu akulah sejatinya sirkun dalam tiupan awal dari zatku kun kata Allah maka kenalilah Allahmu agar tidak terombang ambing di alam jen dan siluman tiada kehebatan yang sejatinya hebat tiada kemuliaan yang sejatinya mulia tiada kelemahan yang sejatinya lemah tiada kehinaan yang sejatinya hina melainkan hanya menjalani apa yang menjadi skenario nya dalam wajah sang waktu sosoknya akan datang langsung dari makomnya dan melewati singgah sana ars menuju mayapada dia akan melintas melewati langit laut dan daratan kemunculannya akan menggemparkan timur dan barat dibawah naungan punokawan dia muncul dari negeri yang terletak di pertemuan segitiga lautan negeri kekuasaannya semar akhir yang kembali titik awal kejadian ke titik dimana semua bermula induk dari seluruh negeri yang ada di muka bumi ini yang sekaligus menjadi pusar tempat dimana kujang ditancapkan menjadi pasaknya beserta cahaya kalimat tauhid yang suci itulah tanah sejati yang disebut dengan titik pajajaran anyar titik awal mula semua terbentuk akhir yang kembali ke poros awal untuk menyempurnakan skenario jalannya hukum penciptaan sebelum tutup tahun itu tiba tinggal kalian menyatukan kembali ranting dan daun kering yang berserakan karena seluruh baik baik menyatu menjadi satu tanpa ada yang bertentangan rahayu 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati